terkait dengan penyengkapan jalan. Badan Narkotika Nasional atau BNN Provinsi Banten mengamankan 4 orang kurir sabu asal Aceh masing-masing berinisial SB, HR, MN, dan MI. Mereka diamankan di kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Tanggrang, Banten. Para tersangka ditangkap dalam waktu yang berbeda namun mempunyai modus yang sama dan diindikasi masih dalam satu jaringan. Penangkapan pertama dilakukan pada Selasa 1 September 2020. Dalam penangkapan ini, petugas BNN mengamankan MN dan MI yang membawa barang bukti seberat 1022,1 gram sabu. Kemudian, penangkapan kedua dilakukan pada Minggu 6 September 2020 sekitar pukul 22.15 WIB. Dalam penangkapan ini, petugas kembali menangkap dua tersangka yakni SB dan HR. Dari keduanya, petugas menjita sabu seberat 1013,7 gram. Para tersangka mengaku nekat membawa barang haram tersebut dari Medan, Sumatera Utara untuk diedarkan ke Jawa Tengah karena tergiur upah per orang 10 juta rupiah. yang berjarak halin satu minggu, minggu yang lalu yang tertangkap pada tanggal 1 dan kemudian tanggal 6 September. Ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta. Empat tersangka ini, di mereka satu tim dua orang. Dua orang sudah saya sebutkan tadi Nisjaya dan tujuan mereka ini membawa ke Kulau Jawa, Jawa Tengah. Tujuannya. Dan barang ini jumlahnya yang satu berjumlah 1022 gram, yang kedua 1013,7 gram. Itu satu kilo lebih. Tapi perbedaan hanya sedikit-sedikit saja. Dan ini kemasannya bukan kemasan seperti biasa yang kita lihat satu per kotak yang seperti kotak teh. Biasanya kan mereka ada kotak teh itu yang dikemas dengan paper teh, kecina. Tapi ini sudah di, mungkin sudah dipecah, sudah dikemas dengan plastik-plastik. Jadi satu orang membawa empat kemasan, plastik bening. Jadi diletakkan di bawah kakinya. Modusnya itu dibawah sepatu. Keduanya modus pelaku ini membawa narkotok di dalam sepatu atau di dalam sepatu. Dua sindikat ini sama. Sama-sama di menggunakan modus di bawah sepatu ini. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka dijerat dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara sampai seumur hidup. Mayadi melaporkan dari Serang, Banten. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.